Halo semuanya hari ini kita lanjut lagi main coral island ya Halo welcome ya Halo Tiara Terima kasih minyak kalau bisa tamat besok ini ya Senin live harus mau nanti Halo welcome ya aku buka jendela kita tadi pagi dan ampunnya bikin aku melek 2 bulan liar adalah sumber makanan yang enak kamu dapat menggolkannya sekitar danau dan membuat Pai atau makanan dari mereka membuat banyak uang nih langsung satu welcome yang baru join nih ini masih ada festival besar cuman aku udah selesai kemarin semua ya nge-like ya nge-like gak sih halo 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 nggak ngomong ya welcome Bang Arnot kak Trial Halo ya welcome ya nggak ngelak Oh enggak ya ini pagi black coffee welcome pagi semuanya Rekor ini ya 500 orang welcome yang baru join 500 juta nggak Tuhan Halo welcome ya penduduk Indonesia aja nggak sampai segitu ya pagi kak Kinski rohi kemungkinan hari ini sama besok ya ini tinggal hari ini sama besok life for almi nanti Senin udah life harvest moon lagi karena kan ada yang memulai puasa Senin kan ya ini udah tamat belum sih tamatnya kayak gimana aku pun nggak tahu kan Bang Arnot nanti gitu kan kayaknya tamatnya ngelesain poho apa namanya sesajennya nggak sih kalau tetap sesajennya udah selesai baru tamat gitu nah musim spring nanti harusnya udah selesai ini sesajennya musim spring nanti welcome everyone ini beruangnya jadi putih semua ya tahun keberapa masih tahun kedua ini tahun kedua ya nanti spring tahun ketiga springnya cepet banget Bang aku masih di fall tahun keselnya Bang Arnot aja nggak pernah main lagi kan wih makasih ya makasih makasih tiara kolak udah ada aja itu ya buat lebaran kolak Android or PC PC ya ini game PC wih makasih ya makasih udah petumpan ini ya kecil sedang makasih beli cafe ya makasih di sini di sini di sini waduh berat nggak Bang kalau main biasa harusnya nggak berat sih nggak terlalu berat cuman kalau sambil live itu mungkin agak berat tapi kalau main biasa itu harusnya nggak berat ya jadi ini gamenya mirip Barbosmon kita bisa berkebun berternak memancing ini hewannya banyak banget ada kambing ada lama ada luwak ada babi ada tumba ada sapi ini tahun keberapa ini masih tahun kedua tahun kedua ya ember halik mau lari pagi dulu oke Bang Arnold semangat lari paginya Bang Arnold halo welcome ya welcome Patrick Star terima kasih setelah berapa giga Bang sekitar sepuluhan sih sekitar sepuluhan kurang malah kurang ya jadi ini di sini di Steam itu 250 250 kalau sama ini mati musiknya aku nyalain nah kalau sama musik soundtracknya itu berapa 300-an terima kasih ya makasih terima kasih wih makasih jadi nanti yang kita masukin kesini otomatis wih makasih ya makasih ini mesin mayonaise mesin fresh keju wih makasih ya makasih makasih biar terima kasih muta mati Stardew Valley dulu aku Bang start juga mainin ini oke nomor halik aku malah Stardew Valley belum main ya luar welcome ke Ana ini pun aku sebenernya kayak udah gabut ya udah gabut tahun kedua udah gabut ini pagi wuan welcome welcome ya terima kasih minyak ke Ana ini polonya belum bersih duitnya juga udah 1.500.000 stabil connection ya sama lancerangga tentang saran suara notifnya bisa diganti frekuensinya kalau suara abang ngomong sama notifnya aku siap bingung benernya apa ya welcome ya welcome Kak Sherly terima kasih minyak nanti biasa nanti sorry ya welcome ya welcome Bang Ahmedun terima kasih minyak karena aku pun nggak tahu cara nganti tapi nantinya gimana cara ngantinya aku nggak tahu ya ini serbuk serbuk gaji di mana-mana loh ini pokok tekan kayu ya ini Bang Ahmedun datang-datang langsung ngasih korun tuh masih pagi udah Corona kayaknya sumur itu buat ditaruh di tengah-tengah gitu kali ya biar jadi kalau airnya habis nggak perlu lari dulu ke pinggir bisa langsung ambil air dari sumur gitu ini perang tiga 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 perang tiga semua susah banget nyarinya kenapa Kak Tria Kak Tria aku lihat pura-pura tidur sambil mengambil korun ya tangki lobster aku nggak ada masalah dengan itu menurutku siapapun bisa memelihara hewan apapun nah ini ngepeng ngambil apa nih Kak Sherly bentar biar rasasi teleponnya terbuka semua Oh kalau telepon itu ngelengkapin sesajen Bang Ahmedun jadi kita teleponnya disini ya semakin banyak kita ngelengkapin nanti semakin banyak yang terbuka nanti ya ngelengkapin di kuil danau ini ya full saja ini aja ini kan aku udah banyak kebuka ini udah kelengkap nah makin banyak kita ngelengkapin makin banyak kebuka itu teleponnya jadi kita fokus yang ini dulu paling super daya penting sama sesajen musim semi kalau awal main ya sama barang-barang laut dan kalau udah juga lautnya kalau udah lengkap ini nanti kebuka sendiri tuh teleponnya selamat pagi Bang semangat streaming terima kasih Merhalik terima kasih ya kita nggak bisa belanja disini ya kalau bisa aku hari ini selesai winter sih ya kalau bisa ini festivalnya lima hari cuman aku udah selesai semua kemarin oh aku udah bisa langsung mulai disini ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati hari ini enggak masukin Saweri ya enggak papa Bang Ahmed Dun santai-santai Bang Ahmed Dun aku masih penasaran ini sih ya cocokan bola ini mini gamenya ya bener ini jadi ya festival itu itu ada mini gamenya ya ya kalah ya salah cuman festivalnya itu satu musim itu cuman ada dua festival tapi ada banyak mini gamenya ini pertama kali ini aku bener yang kedua ya usah sini aku nggak hafal ya udah nggak hafal salah-salah lagi aku udah kita menang ya ini gamenya banyak ya wih terima kasih Terima kasih Bang Ahmed Dun Terima kasih banyak ya hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Pemandian Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih atminya ya sorry kelewat aku suka bikin baju sendiri tapi nggak yakin bisa menjadikan mata pencarian bikin kue oke lah aku bisa gitu tiap hari tapi kalau enggak yakin aku bisa jualan bikin baju buatanku enggak membuat roti itu seni tapi juga ada ilmunya kemampuan teknis yang banyak untuk bisa membuat roti yang segernal jadi ini dia bisa menjahit bisa membuat roti idaman ya ini istri idaman Eva ini besok HM Senin ya Kak Sherly Senin HM-nya Senin ganti pink ini ya udah pink ya udah pink ini sabar Kak Sherly karena semuanya Senin ya ini semoga aku hari ini bisa selesai ini sampai pesta malam tahun baru ya hari ini jadi besok aku udah mulai musim semi besok nanti kita selesai di sini udah puluh semuanya udah panen ya ini salak kacang kapnoi alpucat ini aku budidaya ikan yang paling mahal sih ya pas laut raksasa tapi si jauh sama hiu martil sebenernya ada satu lagi itu ikan hiu hiu putih ikan apa namanya ikan hiu putih ya hiu putih besar Halo welcome ya cuman aku nggak dapet kemarin hiu putih besarnya itu dapatnya kualitas emas bukan kualitas sosnium Halo Kak Kertia terima kasih jatuh jatuhnya ini saking gabutnya aku sampai punya dua kandang ya sampai buat dua kandang aku ini walaupun bingung namain hiuannya halo halo kacang alim welcome beskali ya Kak Kriya mau lupa mau ngomong apa ya huy chung kan tip cepet kaya jualan apa tip cepet kaya itu nyelesaikan misi pohon karang tadi sama ini belum selesai telurnya bentar ya jadi tip cepet kaya itu nyelesaikan pohon karang nambang sama nambang ya sama nambang jadi kalau udah selesai pohon karangnya di bagian sini kan nanti tapi kelopnya itu kualitasnya udah osmium kualitas terbaik kita ambil aja kelop osmiumnya kita jual jadi tiap hari itu satu hari kita bisa dapat 100 lah kira-kira 100 kelop osmium itu Nah kalau kalau kita jual dapat Rp15.000 jadi gitu ya jualan kelepatnya itu dari dari laut aku ruwein kok ini gila gitu tiba-tiba ada korun langsung melek di hatinya ini ini wall besar pagi Kak Hidja welcome Kak Hidja berarti misi bersihin karang tuh udah membuka kekayaan ya bener cuma misi membersihkan karang itu harus bareng sama misi penambang karena makin dalam kita membersihkan karang sampah-sampahnya itu makin tebel sabit kita itu enggak kuat buat buat apa namanya buat bersihin sampahnya jadi mau nggak mau kita harus upgrade sabit juga biar kuat kita kalau sabitnya nggak diupgrade nanti cepet habis stamina nya nah mau update sabit itu kan otomatis kita butuh biji besi biji-bijian dari di tambang terus kita jadiin batang pelunggu atau batang perak baru kita bisa upgrade alat kan jadi kita harus bersebarengin ya nggak cuman di laut tapi tambang juga terus sama juga itu kualitasnya nanti kalau kita tambangnya sampai udah ke gua api itu nanti biji-bijinya isinya biji osmium juga harganya sama biji osmium itu harganya 150 juga satu bijinya jadi kita nambang itu sehari bisa dapat seratusan kalau kita jual jadi 15 15.000 itu harganya sama lah ya ini kan pertama kan tambangnya tambang sini di tambang tanah poros bumi ya buah tanah ini ini adanya terunggu terus poros air ini perak nanti kalau kita udah nambang sampai ke lantai 40 baru ini kebuka ini yang poros airnya jadi tiap lima lantai ada lift ada lift di situ tiap lima lantai nanti kita dapat lift jadi kita bisa lanjut lagi kalau pun kita keluar nanti kita masuk bisa langsung masuk ke sampai lima jadi sekali nambang kalau bisa lima lantai lima lantai itulah ya lima lantai lima lantai ininya ganti-ganti sih ya jadi kita ke laut kalau sabitnya udah nggak kuat kita upgrade sabit sambil sambil nunggu update sabit kita masuk tambang kita nambang terus kita upgrade beliung juga karena beliung ini buat nambang ya beliung kita upgrade beliung sambil nunggu upgrade beliung kita ke laut bersihin karang gitu-gitu aja sih ya nanti aku coba download main seru kayaknya lebih kompleks dari saatnya lebih kompleks ini terus upgrade upgrade nya juga kita perlu eh buat sendiri ya kandang-kandang ayam kandang sapinya juga kita buat sendiri nanti kita ngumpulin bahan-bahannya tunggu beli apa dari kerajinan dari kerajinan kita drafting tunggu itu disini ya di kerajinan ini ya tunggu materialnya batu sama biji perunggu bisa multiplayer enggak belum ya belum bisa cuman bocorannya dari beberapa orang itu di update berikutnya bakal bisa multiplayer cuman belum tahu update nya kapan belum tahu update nya kapan ya belum ada tapi misi bikin tunggunnya udah aja update setahun lagi nah update nya setahun lagi ya update multiplayer nya cuman ini pun baru rilis apa rilis gak early access early access kan 2022 baru full rilisnya itu kan 2023 jadi belum ada sepengah tahun ini game nya game nya download dari steam ya Scorpio untuk YouTube in ini yang cetak biru kandang ayam cetak biru lumbung ini lumbung ini kandang sapi ya kandang ayam kandang sapi kilo ini buat menyimpan makan ayam sama makan sapinya kita buat sendiri ini kandang kandangnya ini jadi kalau mau buat kandang ayam kita butuh kayu baku batang perunggu sama serat ya kalau aku udah ada update multiplayer multiplayer kemungkinan naik sih harganya ya cuman update multiplayer nya satu tahun lagi katanya itu ya satu tahun lagi kemungkinan update multiplayer ini kita bisa dekorasi-dekorasi juga ya jadi ini misal kandangnya bisa kita pindah-pindah sesuai 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 kita lah ya mau dekorasi kayak gimana berarti barang-barang yang ada di kebun ada di kerajinan semua ya bener ada di kerajinan semua ini pager pager serat pun aku pakai kerajinan jadi ada pager kayu pager serat ini ya pager lindung nilai namanya terus ada pager batu pager kayu ubin pun bisa ini ubin lantai batu ubin lantai ala kader jalur kayu jalur batu ini kan bisa aku ambil udah dipasang lagi kalau dekorasinya iya mirip the sim ya dekorasinya mirip the sim welcome bang lukas parna bajunya meronai ya ini black coffee tadi ya minta diganti ini gunanya si toko furniture untuk mempercepat aja ya bener terus kalau kita udah reset komputer disini ada komputer juga kita bisa ngelihat serangga-serangganya serangga-serangga yang belum kita dapetin nanti lihat kan disini ini yang di laut udah muncul warna namanya semua jadi aku udah dapat semua ini serangga-serangganya terus ini hijauan hijauan ini nanti kadang ada barang langka ya kayak bunga rafflesia bunga titan arum itu harganya mahal kalau dijadikan mabu terus ikan juga kita bisa lihat ikan teman harus reset dulu sih ya ada toko online juga toko online toko kunitur nih toko kunitur dalam ruangan kalender ini kalender kita nggak harus beli ya kalendernya ini kalau di Harvestmont itu kan kalender udah ada di rumahnya ini kalender kita harus beli jadi biar kita pasang kalender di rumah kita harus beli kalender ya cuman beli sekali aja beli sekali aja beli sekali aja karena sama ini satu musim itu 28 hari jadi nggak nggak ngulang-ngulang tanggalnya sama terus tanggal satu spring ya pasti di Senin gitu jadi nggak berubah-berubah kalau kita nggak punya kalender kita bisa lihat kalender nya di 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 samping toko samnya nah kalau kita belum beli kita bisa lihat kalender di sini di papan papan ini papan umuman ini Rafael mencari satu daun teh terima tugas iya bisa bisa dimainin di ps5 bang lukas kalau aku baca sih gitu ya ps5 xbox sama tim welcome kak finaki terima kasih atlinya daun teh ya Rafael daun teh teman- 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 Nah kalau nggak mau beli gamenya langganan Xbox Game Pass op bisa ya ada di Xbox Game Pass ya bisa oke nih lebih murah sih kalau Xbox Game Pass itu tapi harus tamatin dalam waktu satu bulan ya kecuali langganan lagi nih istrinya disini dia dia lagi melihat nyantai ini ya di kota ini sebenarnya disini ada biasanya ada hewan-hewan disini terima kasih Bang Lukas tapi Rafael yang misalnya Rafael tapi setelah dipikir-pikir memang Eva lebih lucu masih bantung alis kalau dari fisiknya emang alis ya yang paling cantik emang alis ya tapi ada yang bilang kita bisa nikahin orang-orang disini nggak sih kasih kak kerennya kayak ini apa ada Reina Karen soalnya ini ada hatinya mereka ini disini cuman ini kayak toko antagonisnya jadi dia kita harus mengusir kita bisa mereka dari sini yang paling cantik alis alis lah ya bisa poligami nggak bisa lah ya nggak bisa tapi kerjaannya ngobrol sama Noah mulut ya pagi anak ya diurut Oh iya kan sama sih disini event anaknya itu itu belum ada jadi anaknya ditinggal terus ya Harifan kilnya enggak ini pun sama anaknya ditinggal terus ya disini kita nggak bisa ngangkat-ngangkat lagi kombinasi antara bisa jadi sih ya Harvest Moon the same starting Valley bisa jadi sih kombinasi itu karena ada crafting-crafting starting Valley itu crafting-crafting juga nggak sih istrinya belum pulang kemana dia keluyuran kemana ya oh ikut festival kali ya rame festivalnya ini iya ada festival festival bazar musim dingin cuman aku udah selesai semua kemarin ini bazar musim dingin ya festivalnya lima hari sih aku udah selesai dalam satu hari ini maafnya luas banget jadi kita bisa teleport tapi kalau mau teleport harus selesaiin misi ini bisa jen tebak tulang dino udah-udah udah lulus ini udah dan lulus kita main tebak-tebakan kita coba sekali lagi ya walaupun enggak dapat apa-apa lagi nih tenggorak kaki ya ini kaki apa panggul ya panggul ternyata batang tubuh batang tubuh plesiosaurus torso buah nah udah ya udah sembilan berarti menang ini lengan apa ini enggak paham ya tel daktil kayak sayap gitu ngasal dong bener aku ini cakar apa ini udah yang penting udah menang ya sekali coba menang dong kemarin aku nyoba sampai berapa kali itu setengah jam aku nyoba di sini ya enggak menang-menang ini sekali nyoba langsung menang minigame lagi ya kita coba minigame lagi di sini tiap festival itu banyak minigamenya kita bisa lihat dari sini ada ada berapa ini ada toko band toko bazar ada trivia minigame pada menembak minigame ada curling minigame mancing magnet cocokan bola kita yang menembaknya yang paling sulit tadi sih ini yang tebak-tebak itu tapi salah lagi cepet banget itu ya bagian sini ntar gak sampai target ya kalau aku coba ulang-ulang semua karena aku mau nyelesaikan ini hari ini mau nyelesaikan sampai musim dingin selesai ya jadi besok udah musim semi tuh aku enak selamat menikmati toko band yang datang di van ya bener toko band yang datang di van ini dia ada disini toko band nya festival ini band nya datang kesini si band oh ini eva nya disini ya dia ikut festival pantas belum pulang beli baju yang bagus-bagus dimana kalau disini ada sih ya toko pakaian ini ada toko pakaian disini ke belakang cukur ya bener sebelahnya tukang cukur ini jadi sebelum kita nikah itu bajunya mengikuti baju yang kita pakai ya jadi kalau mau bajunya bagus sebelum nikah kita ganti baju dulu misalnya aku kan pakai ini warun sebelum nikah kan sebelum nikah aku pakai ini dulu bisa cukur rambut harusnya bisa sih nanti aku coba ya kesempatan ganti ini tahu lagi ya udah ya udah udah setidur kenakan penangkapan pakai yang pandai aja nah pakai yang pandai aja ya hari ini dinget banget tiap kali aku denger musik aku bayangin kita dansa pelan di dapur kita dengerannya lucu tahu kok tapi aku senang bayanginnya kok menjalin hubungan sama mas mas brewok itu karena kemarin itu aku ngasih misi ya jadi ada kan ada afinitasnya disini naik makin deket kita nanti makin tinggi nih hatinya itu aja sih ya jadi misinya kan misinya Rafael kemarin jadi nambah dia hatinya pakai yang panda ini aja ya padahal aslinya keluyuran nomor satu yang kemarin itu yang surat dari perusahaannya nggak ada nggak ada belasan lagi ya padahal kita nggak pulang kita nggak dikirimin surat lagi tukang cukurnya mana tadi tutup hari ini berarti nanti lah ya hari Sabtu tutup tukang cukurnya nanti hari Minggu deh aku coba ke tukang cukurnya tapan ada update lagi ya pengen lihat event sama mermaid nah itu aku belum tahu kalau sama mermaidnya belum tahu ya budidaya ikan sama serangga ini ini kayaknya babi sama ruaknya nggak pernah ngasih karena di dalam kandang terus ya kalau di luar kandang mereka selalu enggak silin Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang hobi welcome Bang hobi aku ganti sendok sendok terak kayaknya harganya lebih mahal sendok terak beban doang nanti waduh kita harus taruh di luar sih ya biar dia ngasilin cuman kalau musim dingin ini nggak bisa ditaruh di luar nanti sakit kalau ditaruh di luar halo halo pengalaman mati kita hobi ini ya udah ya kegiatan kita hari-hari gini-gini aja ya ngumpulin telur susu kita masukin ke mesin kita ambil yang udah jadi menghasilkan apa menghasilkan travel travel putih sama travel hitam nanti travelnya itu kita jadikan minyak travel ini ya kayak ini minyak travel putih itu salah satu yang paling mahal di sini ya minyak travel itu abu padamu abu selamat menikmati selamat menikmati kita jual aja minyaknya ya minyaknya dijual aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati minum obat ya mesinnya apa namanya gudangku udah penuh dengan mesin gudangnya kimchi paprika ya disini banyak banget soalnya hasil tebunnya tumpan ikan kecil aku pakai ini biar gak menuh-menuhin selamat menikmati udah semua sih ya tidur aja kali ya biar cepat tidur aja deh aku langsung tidur aja ini dapat 70 ribu penakan kemancing penangkapan ini aku cuma jual 1 ikan ya 5 ekor ikan sementara ini serangganya aku jual 15 masih lebih banyak ikannya ya terima kasih terima kasih Raffira nyaman hari ini aku nunggu hujan gak hujan hujan ya mau lihat serangga lagi jadi kalau hujan itu kayak gimana jadi kita rutin kerjaan kerjaan rutin ya beri kayak gini soalnya disini gak ada apa namanya kursi Hachi yang menjual otomatis kayak Naruto ya larinya bisa dicepetin gitu cuman bisa sekali aja sih ngedash gitu gak bisa diteken lama jadi cuman ngedash aja sekali sekali gitu kursi Hachi apa nama gamenya namanya Coral Island Roby Putra ini gamenya mirip Harvest Moon ya mengurus hewan ternak sama mengurus ladang cuman ladangnya gak perlu aku urus sebenernya jadi disini aku cukup beli bibit aja udah otomatis nanti mereka memanen sendiri nah ini aku gak panen pun otomatis masuk kesini panennya penyimpanan panen otomatis kepanen sendiri nanti disini ini tiap pagi menyeram otomatis nanti kalau kita taruh bibit disini taruh bibit disini nanti otomatis apa namanya ya menanam sendiri itu ya udah otomatis semua disini welcome kak sel terima kasih dapet nyi-nya ya ya selamat menikmati ini aku jualin lagi deh ya yang lebih bagus kimchi paprika anggur-anggur di tanggal 21 siap enggak perlu menanam apa-apa lagi ya karena kalau aku tanem pun enggak bakal pamet minuman papaya minuman pir minuman anggur minuman pir anggur-anggur anggur-anggur jadi ini sebenarnya wain ya cuman di-translate jadi anggur kesajiannya udah selesai belum kesajiannya kurang satu lagi Kak Mancuy kurang yang musim semi ini apa namanya kurang es cendol ya kurang es cendol jadi Mas Pan pemasok miras sih ya saat ini jadi pemasok miras ya ini krimnya ya kurang ini aja sesajianya kurang es cendol ini susah banget ya bukan susah sih aku kelewat lebih tepatnya lewat semua tepunya aku jual semuanya aku simpen dikit si tepi di sini ya enggak ada yang aku simpen pokoknya baru di kulkas iya sih lupa Bang Ubi aku enggak tahu soalnya karena kan tebu itu paling murah dia kirain nggak ada nggak dipakai apa-apa ya ternyata dipakai cendol emang es cendol nggak bisa buat sendiri nah itu kita es cendol itu buat sendiri cuman bahan-bahannya harus pakai sirup salah satu bahan buat es cendol itu pakai sirup nah sirup itu salah satu kita bisa buat sirup harus pakai tebu tebu kita nggak bisa beli sirup dimana-mana nggak bisa beli sirup sirup itu kita cuman bisa buat pakai tebu nanti tebunya dimasukin ke apa namanya ke mesin press ya mesin press jadi sirup kalau kita masukin di penggilingan jadi gula ini kan disini ada penggilingan nanti jadi gula disini tapi kalau kita masukin ke sini mesin press ini press keju ini jadi sirup nanti dia kemudian aku nggak nyiapin apa-apa kemarin ya jadi lupa lah ya aku nggak tahu soalnya kalau kalau tukup sirup salah aku baru sadar itu pas musim-musim panas sudah kelewat pake sirup maple pun nggak bisa ya ini ada sirup maple di sini oh ya tadi mau itu ya mau potong rambut ya kita ke tempat ikan cukur saya los bastante nampak oh ya 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 di Surya ternyata dia baru setahun di sini berarti kita duluan kesini berarti ya yang duluan masuk ke sini kita berarti ya daripada Surya honor mencari satu gaunteng terima nah ini kalau mau beli baju di sini tempatnya kita besi pakaian Bali juga ini ada pakaian Bali ya salon kalau kita ke salon ada event dong kita nggak pernah masuk ke sini soalnya gue tata ulang nggak masalah aku bakal percaya ngambutnya ngambutnya sepatnya setelah aku selesai baru pertama cukur emang Mas Iya baru pertama kesini ya aku sip lah selamat menikmati Oh gini ya selamat menikmati kita bisa merubah juga sih ya alis tempat syukur sekalian oplas bisa jadi cewek juga dong kita bisa jadi cewek disini udah jadi kendut ya udah jadi kendut ya yang Jangan lupa subscribe channel ini 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 bener-bener ini kan tempat tidur Jawa kan orang Jawa ya udah pas meja gamer mas nyoba jadi streamer kursan pertama ya ini aku beli meja gamer gamer TV table meja TV klasik kita bisa update TV nggak sih atau TV nya cuma kayak gitu aja ya kursi ke merah Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 ngebak ya ini kira-kira ditahan-tahan tadi kali ya gendong tuyul waduh tinggal tidur aja deh anaknya cuma diurusin kalau malam pagi-pagi dibiarin aja ya tapi nggak bisa ketika bisa jadi event anaknya itu belum ada di sini nanti kemungkinan bakal ada update nanti anaknya itu bisa gede bisa sekolah juga gitu man di versi yang sekarang belum ada ya harus nunggu update jadi bener belum bener-bener full release mungkin ini fullnya itu baru ngalahin kita review saja kayaknya full yang sekarang itu tapi yang bener-bener fullnya belum enak 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 Kayak bapaknya Karena aku siapa lagi tiba-tiba udah pernah nak karena ada istrinya Waduh Halo Welcome ya Welcome Kak Rose Terima kasih atminya Absen Welcome Kak Rose Rose Mark Serenity Lalu cuma satu susu emas Beneran ini aku bisa kasih pintu disini cuman males ya kita bisa lompat-lompat aja Daripada pakai pintu penting kita lompat-lompat aja Yang nangkering di atas fix tidur siapa tuh Padahal pakai pintu lebih sopan nih Atau nggak usah kasih parker sekalian ya Nanti deh aku pasang gerbangnya Cuman nggak usah ditutup kayaknya lebih enak Wara aku udah habis lagi nih Malah calon-calon upstream nih minum Jangan dululah mas Nanti deh ya nanti Ya tetap-tetap sampai jam 8 sih Tetap sampai jam 8 Tepah 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 selamat menikmati ini sebenarnya ada gerbangnya mau aku buka terus soalnya gerbangnya harus dibuka otomatis kalau harus apa harus dipencet dulu kalau kebuka otomatis lebih enak sih pas kita lewat gerbangnya kebuka otomatis di situ enak sih itu enak 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 muncul langsung ya Sampai jumpa. 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 nggak ngaruh minum yeah selamat menikmati cadang kakao ini dipotriknya pakai apa ya biar cip coklat kakao selamat menikmati kirain turu aku anti turu-turu waduh yang bener kita tungguin ini nah jadi yang bener aduh ngerinyo nanti kalau karos tidur juga sahur-sahur itu kayak kayak kadang hobi nanti ya temen ini kemana-mana tuh cerita tidur aja deh ya selamat menikmati pagi kerasa ya ini naganya selalu menghampirin kita ya tiap pagi minta dia lu selus cerah besok aku juga gak tau sih karos diceritain tiara aja aku sebenernya gak tau aku selamat menikmati mulai laku di daya selamat menikmati selamat menikmati subscribe selamat menikmati 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 itu apa bang? itu nge-ngat namanya bingung mau ngap-ngap-ngap, bilang aja itu apa bang gitu ini rosehip, bukan itu yang 12, 12 mana, tali itu tali ya memang namanya aksel, bukan nyamak namanya oh beda ya, beda aksel sama mark ternyata mark gede badannya ya kayaknya aku baru ketemu aksel berarti ini baru ketemu aksel dia adanya di ekstra berarti ya masih game, masih lama ini ini siapa? ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, belum ketemu ini 8 ini aksel ya terima kasih ini jual aja kali ya sering nemu soalnya aku ini gak kepake, batunya banyak banget batunya ada 999 x 6, tambah 300 terus tidur deh ya pas ini tanggal 28 nya nanti jam ke-8 jam ke-8 eva terima kasih sudah follow ini namanya kayak nama istrinya dikit ya eva jadi ini ya istrinya istrinya eva namanya aku mau main salju di taman sama anak-anak besok cerah kita ngapain lagi nih kita buka serutin biar dari dokter kebun dulu kita panen hiu dulu ya jadi hiu ini dia berkembang biar tiap 3 atau 4 hari sekali ikan itu jadi berlipat ganda 2 kali itu kenapa aku taruh 5 disini terus 5 aku ambil jadi tiap 3 hari nanti biunya nambah jadi 10 kalau aku ambil semua sisain 1 nanti ngulang lagi harus 1 terus 2 dari 2 ke 4 makanya aku sisain 5 5 aku ambil biar panen musik 2 ya or gitu iya gitu ya cuma diwajah semua semua sama kita pedidaya hewanya kayak gitu cara pedidaya hewan cara pedidaya hewanya kayak gitu ya ada kubu-kubu petuing ada ngangat atlas ngangat ngontong teun mapel bas laut rangsasa salvo si jauh maksudnya ulang celacak enggak enggak ngapak beda mungkin enggak ngapak tapi medok ya bukan ngapak tapi aku enggak ngapak ya enggak ngapak bang kamu udah nikah belum belum enggak ngerti ya emang sual say seboin selamat menikmati kalau mirau dan nikah terus habis live berangkat kerja ya aku memang habis live berangkat kerja tapi belum nikah ya belum nikah butter sabtu minggu enggak sabtu minggu libur aku jadi sabtu minggu aku live-nya sampai jam 8 kalau senin sampai jumat itu karena kerja jadi live-nya teman sampai jam setengah itu hewan liarnya bisa dibawa pulang aku kurang tahu sih ya hewan liarnya cuma setahuku itu yang bisa dibawa pulang itu yang dari balai kota jadi kita mengadopsi hewan itu dari balai kota beberapa ekor monyet dan ben waduh emang ini dimasak di kota ada monyet iya bener Kak Fertia ini ya jadi kalau kita mau ngadopsi hewan kita harus beli ini dulu tempat tidur tempat tidur atau rumah hewan peliharaan terus kita adopsi peliharaan bisa milih dari sini kalau hewan liar kayak tadi itu aku enggak tahu bisa apa enggak ya cuman lebih cepat dari sini aja kita adopsi dari sini ini langsung tidur aja kali ya ini udah setahun lebih dia enggak full-full hatinya ya udah setahun lebih enggak full-full bikin konten sukses aku kurang tahu sih itu dulu aku ini dari stun aku jadi lulus langsung cpns ya cuman mungkin ada beruntung juga karena pas angkat tantu itu 2012 2012 itu bukanya terakhir jadi pas aku lulus lulus SMA itu stun itu belum buka yang lain udah pada daftar kuliah di mana-mana aku tinggal nunggu panggilan kerja nah tiba-tiba bulan Juli ada pengumuman pembukaan stun aku daftar itu jadi saingannya lebih dikit kalau sekarang daftar stun itu yang daftar hampir 200 ribu orang sampai ratusan ribu lah ya tapi kalau pas angkat tantu itu yang daftar cuman 60 ribu dan yang bener-bener ikut tesnya itu cuman 40 ribuan terus yang ngeterima itu 45 ribu orang yang ngeterima jadi sekitar 11% lah ya 11% kalau sekarang daftar itu yang ngeterima mungkin hampir cuman 2 atau 3% inter-aduh jadi seleksi ujian SKT nya beda sama ya bener walaupun aku lulus dari stun itu harus ujian lagi ujian CPNS ujian CPNS nah kalau itu gak lulus ya sama aja nanti gak dapat ijasa aku jadi 3 tahun sekolah itu sia-sia gak dapat ijasa kecuali mau nebus ijasanya itu hampir 80 juta itu nebus D3 stun kalau misalnya gak lulus ya makanya makanya setelah kuliah 3 tahun kan mau mau masuk mau lulus mau lulus itu harus ujian CPNS dulu nah itu bener-bener mati-matian itu belajarnya kalau gak belajar itu disitu ijasa hilang 3 tahun sia-sia gitu gak sih nebus juga ketahalan nebus 80 juta penempatannya bisa milih penempatannya kita milih cuman akhirnya tetap di plotting tetap di plotting kita cuman milih apa ya membuat pilihan pertama kita mau kemana kedua kemana ketiga kemana jadi kita milih 6 instansi tapi tetap yang nempatin tetap dari teman PU nya dan akhirnya aku gak di Kementio sih ya aku pusat di Jakarta karena gak di Kementio tapi ditaruh di instansi luar di lembaga gak di Kementio tapi tetap di keuangan sih ya tapi kalau ngomongin gaji ya beda jauh walaupun sama-sama PMS dia itu Kement Sultan itu ya ini itu kota bintang muda kamu diundang ke pesta malam tahun baru besok musim dingin jam 7 malam di hillside fine yard ini adalah waktu bagi masyarakat untuk berkumpul dan menikmati permainan dan kembang api dan bagi lovebird romansa di bawah pistol itu gak tau artinya apa itu festivalnya disini ya cuman besok itu ada oh disini ditetap disini ya define yard ini disinilah yang sekitar situ enggak gak langsung kayak gitu kalau bendara bisa cuman kalau PPK gak langsung karena PPK itu apa kurang jabatannya golongannya kurang golongannya besok tamatin besok ya ditamatin besok hari ini cuman sampai akhir aja sampai selesai tahun kedua sampai selesai besok mulai sem spring tahun ketiga jadi yang bisa jadi PPK itu kan minimal golongan tiga tentara lulusan dari stun itu kan D3 jadi D3 stun itu otomatis golongannya golongan dua itu gak bisa jadi PPK baru bisa jadi PPK itu kalau udah golongan tiga ini cuma bisa jadi bendara tapi aku gak bendara males bendara pusing jadi bendara itu jadi yang mesin duplikat itu gimana maksudnya jadi kita masukin artefak atau tulang apa namanya fosil masukin kesini kita masukin satu nanti jadi dua disitu maksimal sepuluh permata artefak fosil biji kerb aku udah ini udah tugas belajar walaupun UT ya udah lulus nanti ujian penyetaraan hijasahnya mungkin April baru bisa ujian penyetaraan yang jamur itu cuma jamur bentar ya langsung naik golongan tiga iya bener langsung naik golongan tiga yang ini kita masukin satu jamur misal kita kan nemu jamur di hutan kita masukin kita taruh disini nanti jadi dua gitu cuma gitu aja sih cuma duplikat satu jamur jadi dua gitu aja sih ini fungsinya gak terlalu bagus ini when does everyone hate me play next juga jangan 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 kalau lulusan stan awal-awal masuk dapat pekatan kerjaan normal dia bener jadi verifikator kalau kalau di di luar kemen pasti jadi verifikator rata-rata rata-rata itu jadi verifikator atau jadi apa namanya ijen jadi inspektorat jadi auditor auditor jadi auditor bunyi lebih enak jadi auditor auditor ya auditor kalau alligator itu bang arnot hm nanti bang pan cari uangnya cangkul ya bener cangkul cangkul kita cangkul cangkul jadi awal main jadi simulasi menandang cuman mungkin gak terlalu lama kalau kelamaan nyangkul nanti takut waktunya gak nyampe nanti karena aku gak sampai full akhir kuasa ya jadi aku kemungkinan live cuma sampai tanggal 4 cuma sampai tanggal 4 April ya cuma sampai tanggal 4 April tapi itu pulang kampung aku pulang kampung gak live balik live lagi tanggal 15 itu ya kenapa gak pakai uang instan gak ada Pak Sherly gak ada uang instan kalau bisa di transfer ini yang dari oral transfer ke harta semua ini di selamat menikmati masih bisa cuman di tempatku gak bisa WFS ya kalau di kementerian lain memang ada yang masih bisa cuman di tempatku udah gak bisa kalau jadi PNS pusat cuman kerjanya di daerah itu enak sih sebenarnya karena gaji PNS daerah sama PNS pusat itu beda PNS daerah itu yang bayar Pemprov umurnya berapa kalau boleh tahu masih bisa sampai umur 35 akan lihat PNS di coba aja terus mungkin ini sih cari yang apa namanya yang masih dikit kalau pusat yang bayar pemerintah pusat bukan DKI jadi kalau dari gaji sih yang paling banyak pertama itu PNS DKI PNS DKI ya bukan PNS pusat aku PNS pusat soalnya bukan PNS DKI paling banyak itu gaji itu PNS PNS DKI nomor 2 itu yang lain kira-kira hampir mirip ya berikutnya mungkin yang kementerian-kementerian yang udah lama kayak teman teman apa kementerian agama kementerian kesehatan itu kan udah dari awal Indonesia merdeka kan udah ada kementerian-kementerian itu sementara lembagaku itu termasuk baru jadi baru ada itu tahun 2000 2000 itu baru ditentuk lembaga kantorku makanya masih belum terlalu tinggi ya belum terlalu terkenal kalau itu belum tahu kalau pindah ke IKN belum tahu kemungkinan pindah cuma tahun 2027 kali di pelotter terakhir nah itu kasihannya ya udah kita kementerian yang anak piring aku 5 tahun kerja aku 5 tahun masa kerja banyak tahun 2000 udah lama juga iya sih cuman itu kan masih kementerian reformasi itu masih masih kayak baru-baru rilis total apa namanya pegawainya pun cuma seribu paling di seluruh Indonesia Indonesia ya aku dari Stam sih itu Kak Sherly jadi gak ikut PNS ada cabang daerahnya cuman di daerah itu apa namanya pegawainya cuman 20-an orang itu pun kantornya ada di kantor provinsi kita tidur deh udah jam segini ya ternyata kantornya cuman ada di kantor provinsi dan gak ada jenjang karirnya kalau di daerah itu PNS paling tinggi cuman PPK makasih ya makasih sama PP kendara pengeluaran kembali itu gak ada jenjang karirnya makasih ya bisa kalau minta mutasi pun bisa cuman gak tau dikasih apa soalnya gak ada jenjang karirnya jadi gak ada kepala bagian kepala sebagian kepala biru itu gak ada di daerah jadi organisasi di daerahnya itu belum terbentuk karena semua masih terpusat di Jakarta jadi masih satu subter gitu jadi belum ada KPA nya belum ada PPSPM strukturnya masih terpusat semua cuman sekarang bukannya udah gak ada struktural iya bener udah gak ada struktural cuman kan paling gak minimal ada kepala kantor tetap walaupun gak ada struktural itu tetap dibutuhkan kalau di daerah itu kayaknya bengik di daerah di daerah atau di daerah di daerah di daerah udah dengan trukuran itu masih ada sih struktural sebenarnya jadi belum semua fungsional fungsional itu malah katanya mau nggak jadi itu kan enggak aku di ombudsman jadi belum semua struktural ya belum belum semua fungsional struktural itu masih ada masih masih banyak kok yang struktural sebenarnya pasti nggak tahu kan ombudsman apa ombudsman namapun enggak namanya pun mungkin jarang di banyak kenal ya langsung aja lah ya ombudsman udah ya bener ini kita festivalnya malam ya festivalnya di sini pesta tahun baru jam 19 kita sampai malam struktural bukannya udah di alih-alihkan jadi capung semua asupik asupak udah jadi buat motor ya cuman beberapa masih ada masih ada di tempatku masih ada kasubak masih ada tabak masih ada wala bagian masih ada masih ada itu jadi belum belum semuanya fungsional aku nggak tahu itu gimana sih enggak belum jelas itu enggak belum jelas itu jadi kayak masih percobaan semuanya belum ngikutin misal jadi misal jadi misal jadi fungsional pun itu nyari angka kreditnya masih banyak yang apa namanya bingung jadi beberapa temanku itu yang udah jadi fungsional itu mereka malah bingung udah jadi fungsional tapi nggak bisa tepat pangkat kredit nggak bisa naik naik pangkat gitu karena belum belum bagus itu sistemnya kalau laksana biasa kan 4 tahun sekali itu baru bisa naik pangkat karena kalau fungsional itu kita naik pangkatnya berdasarkan angka kredit sekarang bukannya angka kredit udah pakai skapier terima kasih Octavianus belum tahu lah ya aku yang jelas itu belum semua jadi fungsional ya belum semuanya fungsional masih ada struktural masih ada aku pun belum fungsional sebenarnya walaupun fungsional keuangan itu gampang nyari angka kreditnya tapi aku belum fungsional karena aku mau naik golongan 3A dulu baru baru jadi fungsional gitu sih rencananya jadi semua kerjaan udah bisa dinilaiin nggak seribet pas ngumpulin angka kredit ini belum jadi PNS malah udah paham aku malah nggak paham fungsional ya jujur aku malah fungsional itu nggak paham sama sekali karena aku belum fungsional mau diceritain sama temen ya 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 Terima kasih telah menonton 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 diperacin kayu nanti kasih ya maka aja nanti di situ ada ada menunya di situasi ya makasih wih makasih ya festival dulu ya wih makasih ya makasih wih makasih ya makasih nah itu kan baru sekarang sih makasih wih makasih aku dulu itu niatnya itu apa namanya mau tiga mau tiga dulu mau tiga dulu karena kalau kita kalau aku ke jabung itu golongan dua itu keperanata nanti kalau udah tiga itu ke analis apa namanya jabatannya analis yang bisa jadi PPK dan lain-lain itu harus analis ya PPK PPSPM itu kan harus analis masalah kalau analis itu harus golongan tiga dulu makanya aku kuliah dulu terus mau penyetaraan dulu baru jabung biar nggak ujian karena kan aku belum jabung kan belum masuk belum jabung jadi otomatis harus ujian dulu keperanata nanti keperanata ke analis ujian lagi gitu malas aku ujian ujian terus gitu ya jadi gitu deh ya ya sementara aku mau penyetaraan dulu ini nanti April baru habis itu baru penyetaraan ke analis itu pun tergantung formasi jabatannya jadi kita nggak bisa langsung otomatis masuk ke jabung itu nggak bisa harus ada ada formasinya dulu agak ribet ya agar ribet sebenarnya aku juga belum harus berdasarkan formasi-formasi ini acara-acara utama ya kita main minikim-minikim dulu deh kalau udah keberuntungan ada keberuntungan ada disini ya kita putar-keberuntungan ada disini ya kita putar-keberuntungan kukis yang pintar deketin peminan pasti dapat peminan sangat baik kalau di aku nggak gitu sih ini penilaiannya nggak nggak gitu ini kemana lagi ya 43 di atas ini SKP kan terserah peminan yang nilai ya bener cuman kalau di tempatku yang nilai itu sesprinya pimpinan yang nilai jadi pimpinannya karena kan yang nilai itu semua eselon dua semua pegawai sementara satu eselon itu pegawainya bisa sampai ratusan ratusan orang otomatis yang nilai kan bawahnya yang nilai pimpinannya nggak nilai sangat sekali dia cuma tinggal tantangan-tantangan jadi yang nilai itu kayak TU-nya ditulah TU pimpinan deketin sesprinya waduh sesprinya temanku semua itu soalnya sebelumnya itu kan TU-nya itu masih kosong nggak ada nggak ada pegawai di bagianku diambilin semua ke TU jadi TU-nya temanku semua isinya kita latihan dulu ya kita festival ini menjatuhkan balon eh satu satu saya cuman info membuat komik Dragon Ball mentinggal ya Akira Toriyama ya kita mulai jangan mulailah ya kita langsung mulai pertama kita lawan aneh kita lawan aneh selamat menikmati menang kita menang kita lanjut ke ronde dua lawan siapa lawan Rafael waduh 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 ya kalah kalah ya kita nggak bisa ngulang lagi di sini kita langsung mulai aja festivalnya ya cara utama kita mulai aja udah jam 8 lewat ini udah selesai selamat menikmati udah musim semi ya udah musim semi kita lanjut lagi besok berarti kita sampai selesai besok ya sampai tamat kalau bisa jadi besok itu live terakhir Coral Island ya jadi sampai sini dulu live hari ini terima kasih banyak yang udah join yang udah bantu tep-tep di belkam Alfon terima kasih banyak semuanya yang udah give terima kasih banyak semuanya semoga rezekinya selalu dilancarkan dan beri kesehatan untuk kita semua terima kasih banyak semuanya selamat beraktivitas selamat liburan hari weekend apa semuanya